Ready? Kita ngomongin diagnosa dan diferensial diagnosa kebuntingan. Ini akan materi minggu perkulian pertama dari mata kuliah ilmu kebidana dan kemajiran. Begitukannya. Mantap. Ya udah semoga dengan podcast ini bisa sedikit membuka wawasan teman-teman mengenai materi kita pada kali ini. Oke Vivi ya, kita lanjut saja. Ada banyak metode pemeriksaan kebuntingan yang sering digunakan seperti pemeriksaan kimia, pemeriksaan biologik, pemeriksaan hormon, pemeriksaan ultrasonografi, dan popesi preretal. Pemeriksaan kimia bisa digunakan untuk mendeteksi spesifik protein pregnancy pada domba dan rusak. Pemeriksaan kimia harus dilakukan pada waktu tertentu pada awal kebuntingan. Contohnya, paper test. Pemeriksaan kimia merupakan alternatif dari metode tradisional diagnosis kebuntingan. Seperti contoh, popesi mano atau ultrasonografi pada hewan postpartum. Seterusnya, pemeriksaan biologi seperti uji eskim zondek dan kelima ini dapat mendeteksi pregnant mares serum gondotropik. Nama singkatan ialah PMSG. PMSG ialah homongonadotropik yang diproduksi di koreong kuda hamil. Homo ini biasanya digunakan bersama dengan progesterone untuk menginduksi ovulasi pada tenak sebelum inseminasi buatan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada umur kebuntingan antara 50 hingga 80 hari pagi kuda. Uji fluorescensi kuboni dapat mendeteksi estrogen dalam urine bagi kuda yang lebih daripada 120 hari. Oke, tadi sudah pemeriksaan kimia dan juga pemeriksaan biologi yang juga melibatkan hormon. Sekarang ada pemeriksaan hormon progesteron dan juga metabolit progesteronnya. Nah, kalau dari hormon progesteron itu sendiri, saat bunting konsentrasi progesteron atau P4 ini akan menjadi lebih tinggi daripada konsentrasi tertinggi pada saat fase LUTL. Jadi saat fase LUTL itu ada konsentrasi progesteron yang tertinggi, nah saat bunting itu jadi lebih tinggi lagi daripada yang tadi tertinggi. Kayak gitu lah, teman-teman. Nah, biasanya ini dapat dilakukan setelah melewati siklus estrusnya yang berbeda-beda setiap hewan. Kalau pada sapi dan kerebau, biasanya pada hari ke-21 atau lebih setelah kawin. Nah, sekarang masuk ke metabolit progesteron. Metabolit progesteron ini berbeda dengan progesteron itu sendiri. Karena progesteron kan P4, setelah dia melewati proses metabolisme, dia akan menjadi metabolit. Dan ini juga beda binatangnya. Kalau pada badak Sumatera, metabolitnya namanya Pregnanolon atau 5P3OH di bahasa, bukan bahasa apa, rumus kimianya. Dan biasanya Pregnanolon ini saat bunting, konsentrasinya lebih tinggi 46,4 mikrogram per gram fesis kering. Jadi kita ngetesnya di fesis keringnya. Dan konsentrasi ini itu lebih tinggi 10-20 kali pada fase LUTL-nya. Dan bisa dicek pada hari ke-60 atau lebih setelah kawin. Terus kalau pada gajah, kita bisa lihat konsentrasi dari 17 alpha OHP-nya. Ntar konsentrasi 17 alpha OHP ini dibandingkan dengan progesteron. Kalau konsentrasi 17 alpha OHP-nya itu lebih rendah, kurang dari 0,7 kalinya progesteron, berarti dia dibilang bunting. Kalau misalnya konsentrasinya itu lebih dari 0,7 kali progesteron, berarti dia tidak bunting. Berarti beda ya, kalau saat hamil, progesteron, dan juga metabolitnya itu konsentrasinya lebih tinggi pada saat bunting. Tapi kalau si 17 alpha OHP ini pada gajah, konsentrasinya jadi lebih rendah. Terus ini juga bisa dilihat melalui pemeriksaan urin yang dilakukan pada 2-7 atau 1-16 minggu post-mating. By the way, tadi aku kecepatan nggak ya ngomongnya? Nggak, Kaknya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke pemeriksaan dengan USG atau ultrasonografi. Seperti yang teman-teman tahu, ultrasonografi ini menggunakan sinar X dan nanti penampakannya akan ada warna putih, abu-abu, dan juga warna hitam. Nah, kebuntingan dini itu dapat didiagnosis menggunakan USG dengan melihat adanya keberadaan yang namanya embryo vesicle atau kantong embryo. Kantong embryo ini bentuknya itu bulat dan warnanya itu hitam. Karena warnanya hitam, berarti kita bisa lihat dong konsistensinya itu seperti apa. Ayo coba diingat-ingat lagi pelajaran IBKV-nya. Kalau warnanya hitam itu berarti menandakan adanya rongga di situ, kan? Jadi sinarnya itu tembus gitu. Ada rongga, makanya dinamakan kantong embryo. Dan ketika kelihatan ada kantong embryo tersebut, berarti kemungkinan besar hewannya bunting. Dan ini tuh biasanya beda-beda nih waktunya di tiap binatang. Kalau pada sapi dan kerbau hari ke-16 atau ke-18, badak Sumatera 18 atau ke-20, kuda sama kayak sapi dan kerbau tadi, kalau gajah hari ke-46. Terus nanti di vesikel tersebut, di kantong embryo tersebut, akan ada semacam gumpalan atau masa yang menempel di dindingnya, di pinggirnya. Nah itu adalah embryonya. Makanya kita bisa melihat, kira-kira tuh hari ke-35. Hari ke-28 deh, ke-28 udah bisa lihat. Hari ke-28 udah bisa kelihatan embryonya kayak masa gitu yang menempel. Dan pada hari ke-35, si masa yang menempel itu akan bergerak ke polar atau ke kutub dorsal dari vesikel embryo tersebut. Dorsal tuh berarti ini ya, dekat punggung gitu kan. Nanti dia akan bergerak gitu dan udah nyampe kutub dorsalnya. Terus sekitar dindingnya juga udah mulai menebal dan melebar, extend gitu lah pokoknya. Terus selain itu juga, selain kebuntingan dini, kita juga bisa lihat apakah hewan tersebut mengandung kembar atau enggak. Karena nanti dari embryonya kan kelihatan ya, kalau satu ya berarti cuma satu anaknya. Kalau ada dua, berarti itu kembar. Atau juga bisa dilihat kembar monozygot misalnya. Dari satu zyggot ada dua gitu pokoknya. Gitu guys. Ada lagi? Pemeriksaan lagi? Ada, ada. Ada kan ya? Masih ada pemeriksaannya. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan metode palpasi perektal. Metode pemeriksaan kebuntingan secara palpasi perektal merupakan metode yang harus dilakukan oleh tenaga yang terampil. Palpasi perektal dilakukan menggunakan telapak tangan untuk merasakan memperan petus, letak posisi dan ukuran uterus, karung kula, serta memperhatikan letak fremitus dari arteri uterin media. Dan juga palpasi perektal mempunyai tingkat keberhasilan 95 persen yang dapat dilakukan pada usia kebuntingan 60 hari atau lebih setelah dikawinkan. Sedangkan, pemeriksaan kebuntingan pada umur 35-50 hari berisiko menyebabkan abortus atau menyebabkan teratologi pada fetus. Metode pemeriksaan palpasi perektal juga memiliki keuntungan seperti lebih ekonomis dan efektif karena hasilnya dapat diandalkan bila dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan oleh tenaga yang terampil. Kegunaan metode dari teknik pemeriksaan palpasi perektal diantaranya sebagai teknik dasar pada saat kita melakukan diagnosa kebuntingan, diagnosa kegangguan reproduksi fisiologis dan anatomis organ reproduksi betina, dan juga metode palpasi perektal juga bisa kita lakukan pada saat melakukan embryo transfer pada saat treatment intrauterin dan juga bisa kita gunakan pada saat inseminasi buatan sebagai teknik dasarnya palpasi perektal. Pelfasi perektal, sebelum kita melakukan palpasi perektal, kita sebelumnya harus melakukan memperhatikan keselamatan keteriksa dan juga keselamatan hewan itu sendiri. Sebagai contoh, hewan yang akan diperiksa sudah dikendang jepit. Selanjutnya, prosedur dari pada saat kita melakukan metode pemeriksaan palpasi perektal, kita sebagai pemeriksa harus menyesuaikan posisi badan dengan menyamping dari sumber tubuh ternak yang diperiksa. Tangan yang sudah menggunakan plastik palpasi yang diberi pelicin dimasukkan ke dalam rektum. Kemudian, proses dikeluarkan jika hewan merejan-merejan, ditunggu sampai hewan itu relax. Dan jika hewan tersebut merejan terlalu lama, maka kita bisa memasukkan tangan lebih ke arah ruang abdomen atau ke arah dalam. Lalu ditarik ke belakang, kemudian kita bisa mengarahkan tangan ke bagian bawah rektum untuk mendapatkan saluran yang mudah dikenali atau yang mudah didapat, yaitu cervix. Lalu, kita bisa melanjutkan pemeriksaan ke organ-organ lainnya, ke organ-organ reproduksi lain. Penasaran nggak sih gimana rasanya kita masukin tangan ke rektumnya sapi itu? Pengen banget ya, nyobain. Semoga kita bisa cepat-cepat kembali ke kampus mungkin. Karena di daerahku nggak ada nih peternakan. Jadi bingung kalau misalnya mau coba. Bisa belajar palpasi rektal ya? Tengen nyobain juga. Oke, kita lanjut dari pemeriksaan kebuntingan. Ada apa lagi nih, Vivia? Differential denosa kebuntingan seperti piometra, myocometra, hydrometra, tumor uterus, mumifikasi fitus dan masurasi penting dalam membuat denosa. Piometra ditandai dengan infeksi bateri dan peratangan dengan nanah yang terkumpul di rahim yang dikombinasikan dengan pengakit sistemik. Rahim juga dikenal sebagai tempat fitus yang sedang berkembang berada. Ini adalah kondisi serius dan mengancang nyawa yang harus ditangani segera dan agresif. Piometra seringkali merupakan hasil dari perubahan hormonal pada saluran reproduksi. Tanda-tandanya adalah seperti pengumpulan nanah dalam uterus, prosesnya kronis sehingga menjadi pengumpulan yang tinding uterus dengan tidak ada fluktuasi. Jika ada piometra, nanah akan mengisi kedua krona dengan besar krona uterus tidak sama. Punting satu anak akan menyebabkan asimetris, iaitu hanya satu krona yang berkembang. Punting kembang akan menyebabkan simetris umumnya fitus pada pada kedua krona uterus dan besar relatif sama sedangkan pada kejadian piometra besar krona tidak sama. Penyakit ini paling sering didiagnosis dalam waktu dua bulan. Setelah estrus dan kelesuan penurunan nafsu, maka peningkatan buang air kecil, peningkatan rasa haus dan adanya keputusan bernanak atau hemopurulens sering dilapogak. Penyakit ini dianggap darurat karena diagnosis dini dan intervensi terapiotik penting untuk mencegah hasil yang fatal. Pengobatan yang paling aman dan efektif adalah ovario hysterectomy yang digunakan setelah kondisi umum stabil. Kalau misalnya ini tuh differential diagnosis itu berarti ini ya, kelihatannya bunting tapi isinya bukan anak gitu ya Vivi ya berarti? Terus nih, saya waktunya tentang bukometra. Ya, terus? Bukometra adalah akumulasi cairan mucoid intraluminal stroke. Pengapak pengumpulan lentil atau mucus di dalam uterus adalah kegagalan untuk mengelipkan atau merasakan selapu fitus. kekurangan freemeter setang kegagalan perkembangan progresif seperti pada kepentingan normal. Gantungan uterus mucometra adalah 0 mucoid hingga mucoid. Ya, berarti bedanya kalau mucometra sama piometra itu isinya mukus gitu ya. Kalau piometra itu isinya nanah gitu ya berarti. Nah, terus selain itu nih ada lagi nih saudara dari metra-metrahan ini ada yang namanya hidrometra. Nah, bedanya tadi kan piok, muco, ini hidro. Halo, aku sama Friska. Iya, iya. Oke, itu cut aja ya bagian situ nanti. Tadi aku sampai mana ya? Metra-metra. Oh iya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, tadi jaringan aku sempat terputus ya. Aku ulang lagi aja nih. Buat jelasin salah satu dari metra-metraan ini nih. Ada yang namanya hidrometra. Hidrometra itu saudaranya, kalau piok kan pus, kalau muco itu mukus. Kalau hidro itu berarti dari hidro namanya berarti cairan kan. Cairan apa? Yaitu cairan limpa. Cairan limpa yang terkumpul atau terakumulasi di dalam uterus. Jadi kayak gembung gitu, tapi isinya tetap cairan gitu. Berikutnya nih ada yang beda lagi namanya tumor sekarang ya. Tumor uterus. Udah buka metra-metraan lagi, tapi bisa sih. Jadi tumor uterus ini tuh kayak ada suatu masa gumpalan yang agak kenyal, tapi dia tidak dibungkus oleh satu selaput. Kan kalau embryo tuh, kalau fetus tuh kenyal juga kan. Cuma dia ada selaputnya. Nah kalau tumor ini nggak ada selaputnya. Jadi kayak cuma gumpalan aja udah, gumpalan daging yang agak kenyal. Namanya leiomyoma, kalau nama lainnya. Kalau bahasa awam memang daging jadi gitu kali ya, tumor uterus ini. Ada apa lagi nih? Selanjutnya ada mumifikasi fetus. Mumifikasi fetus merupakan kematian fetus dalam rahim. Dalam kondisi steril, di mana cairan amnion dan fetus diabsorpsi atau diserap oleh uterus yang menyisakan bagian seperti tulang dan kulit yang tidak dapat diserap. Sehingga bagian tersebut tertinggal di dalam rahim, di mana fetus tersebut mengeras seperti batu. Selanjutnya ada maserasi fetus. Fetus merupakan keadaan di mana fetus hancur di dalam rahim dan hanya terasa seperti potongan-potongan fetus di dalam cairan amnion dan krepitasi dari tulang-tulang yang tidak dapat diserap dari fetus yang hancur tersebut. Serem ya, hancur gitu fetusnya. Semoga aja deh fetus-fetus. Kayak apa? Kayak mumi ketinggalan di dalam rahim itu yang mumi di resmi. Kok ketinggalan mumi? Serem banget nih. Oke, tadi udah bicara soal kelainan-kelainan yang bisa disalahatikan sebagai kebuntingan. Dan juga ada kematian-kematian lainnya yang cukup menyedihkan. Berikutnya kita mau bahas apa nih, Hipia? Ketutokan fetus menjelang akhir kebuntingan. Ya, ada beberapa jenis. Sebagai contoh, situs yang saya bincangkan. Juga disebutkan presentasi. Situs boleh diamati melalui perbandingan sumpu memanjang fetus terhadap sumpu memanjang hewan intak. Ada beberapa jenis situs seperti situs longitudinal anterior, situs longitudinal posterior, situs transversal, situs vertical, dan situs diagonal. Kalau situs itu berarti gini ya. Kalau situs itu berarti gini ya. Kayak sumbu memanjang ya. Berarti kayak ini hewan induknya, ini fetusnya. Jadi kayak apakah begini kah, begini kah, atau begini kah gitu ya. Berarti beda sama yang namanya posisi. Jadi jangan, kita jangan suka ketuker-tuker, meskipun emang susah. Kalau posisi itu beda sama situs. Kalau situs tadi kan sumbu, kalau posisi ini tuh kayak kedudukan punggung fetus terhadap tulang induknya atau terhadap sekitar induknya. Makanya namanya tuh kayak dorso-dorsal, dorso-lateral. Dorso itu kan punggung ya, berarti punggung. Kalau dorso-dorsal itu berarti punggung dari fetus itu menghadap ke punggung induknya juga. Atau bisa disebut dorso sakral. Jadi punggung fetusnya menghadap ke tulang sakral dari induknya. Terus ada juga dorso lateral atau dorso ilial. Lateral, samping kan. Berarti dia menghadap ke tulang ilialnya. Ilialnya bisa dextra, bisa juga sinistra. Yang ketiga ada dorso ventral atau dorso pubikal. Berarti ini kan punggung fetusnya menghadap ke ventral. Atau menghadap ke os pubisnya dari induk tersebut. Jadi lebih ke apa ya? Posisi itu ya punggungnya gitu. Punggungnya fetusnya itu pokoknya. Terus posisi. Kedudukan yang terakhir apa nih? Selanjutnya, kedudukan fetus berdasarkan postur atau sikap. Ini fetusnya keadaan dari bagian tubuh fetus yang mudah dibengkokkan. Seperti leher dan eksternitas. Di mana posisi normal fetus tersebut adalah kaki depan dan kaki belakang harus satu arah di lubang kelahiran. Normalnya tuh berarti ini ya. Normalnya depan-depan gitu ya. Kaki depan, kepalanya yang keluar duluan ya. Iya. Satu arah. Kalau misalnya di kita namanya sungsang nggak sih? Kalau di bahasa awamnya tuh. Kalau kakinya duluan yang keluar. Sungsang. 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 Itunya bahasa lama ya. Bahasa awam. Kukira bahasa Sunda tetap bukan. Oke. Berikutnya nih ada bahasan yang terakhir. Yaitu cara menentukan hidup matinya fetus di dalam uterus dengan cara palpasi perlektal. Jadi kita harus tahu nih. Gimana nih cara yang pertama? Cara pertama yalah Masalah fremitus semasa umur keputingan 4 hingga 6 bulan. Fremitus tetap terapak tenyuk atau tersiunnya saat fetus mati. Fremitus akan menurun terus selama satu minggu setelah fetus mati. Fremitus tidak terapak lagi satu minggu setelah fetus mati. Ukuran arteri uterina media tetap sama saat fetus mati dan terus mengejauh sampai kembali ke ukuran normalnya setelah satu minggu. I'm sorry. Kita lanjut aja ya. Mungkin kita lanjut aja ya kan ya. Lanjut aja. Cara menentukan hidup mati fetus dalam uterus dengan palpasi rektal. Ini merupakan cara kedua yaitu menjelang akhir kebuntingan. Berdasarkan kedudukan fetus pada situs lungitudinal anterior dan situs lungitudinal posterior. Pada situs lungitudinal anterior, kita bisa menghijit ujung keraca kaki muka untuk menandangkan ada refleks menarik dari fetus tersebut atau tidak. Selanjutnya, kita juga bisa memasukkan jari ke menurut fetus untuk melihat adanya refleks menghisap atau tidak. Kemudian, sentuhkan jari pada mata fetus untuk melihat refleks kedip mata dari fetus tersebut ada atau tidaknya. Selanjutnya, pada situs lungitudinal posterior, kita bisa melakukan pijit teracak pada kaki belakang untuk melihat adanya refleks menarik dari fetus tersebut. Kemudian, kita juga bisa memasukkan jari kebagian anus fetus dengan tujuan melihat refleks dari anusnya tersebut. Berarti ini, itu ya, apa namanya, lebih ke kalau misalnya hidup, dia menunjukkan ada gerakan, ada refleksnya gitu ya. Iya, ada refleks. Untuk melihat refleks dari fetusnya tersebut. Kalau pas tadi aku hilang, ngomongin fremitus ya, berarti ya. Fremitus itu denyutnya ya, denyut desirnya saat fetusnya hidup, berarti masih ada denyutnya. Aduh, maaf ya, tadi kayaknya mukaku nggak layak untuk tampil. Pas satu nge-breeze. Oke, berarti lanjut nih ya, ke yang, apa, cara menentukan yang berikutnya nih, yang terakhir ya. Iya, lanjut. Oke, sekarang cara menentukan yang terakhir ya, itu dari USG atau USG. Emang mesin ini tuh mesin yang ajaib, bisa melihat segala macam. Selain melihat kebuntingan dini, kita juga bisa lihat apakah embriot fetusnya mati atau tidak. Jadi, ada dua nih ya, yang pertama ada early embryonic death atau kematian embryo secara dini. Dan yang kedua ada early fetal death atau kematian fetus secara dini. Sebenarnya keduanya sama sih ya, kantung amnionnya tuh pecah juga dua-duanya. Jadi, kalau pecah tuh kayak tampak ada berawan gitu dalam cairan amnion dan alantoisnya. Berawan tuh berarti kayak ada apa ya, abu-abu gitu lah, pokoknya kayak berawan gitu pokoknya. Terus, kalau pada early embryonic death, itu berarti struktur embryonya ntar kelihatannya nggak jelas. Kalau di early fetal death, berarti ya struktur fetusnya nggak jelas juga. Dan ini bisa terjadi lebih dari 45 hari kebuntingan ya, yang kematian fetus secara dini ini. Karena embryonya sudah berkembang menjadi fetus. Buat lihat gambarnya, silahkan lihat di Google atau di Matrice sendiri. Yeay, kita sudah sampai akhir nih guys pembahasan kita, obrolan kita hari ini. Yeay! Oke, makasih ya guys sudah menemani kita semua di sini. Ya, sudah menemani malam hari ini. Meskipun mungkin dari pendengar podcast tidak malam hari juga. Semoga dengan... Ya, semoga dengan kita berhasil menyampaikan ini tuh, semoga bisa semakin paham lah ya, bagi teman-teman yang mau UTS nih, yang mau ujian. Terus, semoga menghibur juga. Dengan tadi ada sedikit gangguan di tengah-tengah. Oke, ada closing statement-nya nggak nih? Kita? Nggak ada? Ya, semoga podcast dari kita bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, kalau gitu aku Kanya Anangga Putri dan teman-temanku. Aku Fikri Fuad. Aku Vivi Atil. Namit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa? Selamat, selamat UTS. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Jangan dong. Jangan lagi ya. Jangan dong. Dadah, selamat belajar guys. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.